Halo adik-adik, selamat datang kembali di Hunkids. Pada video kali ini, kakak akan menjelaskan fungsi dan juga jenis-jenis alat berat ekskavator. Crawler Ekskavator Crawler Ekskavator merupakan salah satu jenis ekskavator yang roda penggeraknya berupa undercarriage atau roda baja. Dan dilengkapi dengan alat pengerup, bucket atau keranjang, dan kabin yang diletakkan di atas turet bed yang dapat berputar. Hydraulic Soft Ekskavator Meskipun secara tampilan tidak berbeda jauh dengan crawler ekskavator, namun jenis ini dilengkapi kapasitas bucket serta mesin yang lebih besar, sehingga sering digunakan pada pekerjaan pertambangan yang membutuhkan penggalian besar. Wheel Ekskavator Wheel Ekskavator merupakan alat yang multifungsi, dan memiliki mobilitas cukup tinggi. Sekilas, alat ini mirip dengan crawler ekskavator, dari segi kegunaan pun relatif sama. Yang membedakannya adalah pada bagian kaki. Crawler Ekskavator menggunakan undercarriage atau roda baja, sedangkan wheel ekskavator menggunakan ban karet dengan 4 roda. Suksion Ekskavator Suksion Ekskavator disebut juga vakum ekskavator, sering digunakan untuk melakukan penggalian di daerah mudah retak, membersihkan puing-puing, serta berbagai proyek bawah tanah. Long Ridge Ekskavator Sesuai dengan namanya, ciri khas dari jenis ini memiliki arm dan boom yang sangat panjang, bahkan hingga mencapai 30 meter. Sehingga Long Ridge Ekskavator dimanfaatkan untuk keperluan pengerjaan dengan kapasitas besar, seperti normalisasi sungai, pengerukan pesisir pantai, pengerukan danau, pembersihan saluran irigasi, pembuatan bendungan, dan pekerjaan lainnya. Dragline Ekskavator Mempunyai ukuran cukup besar, jenis Dragline Ekskavator mampu melakukan penggalian hingga sedalam 65 meter. Sehingga memang sering digunakan pada kebutuhan proyek konstruksi, pelabuhan, penambangan, penggalian dalam, pembuatan jalan raya, dan penggalian bawah air. Karena memiliki bentuk arm yang lebih pipih dan kecil, ekskavator ini lebih leluasa dalam melakukan pekerjaannya. Skidstir Ekskavator Karena memiliki ukuran yang lebih kecil, skidstir dapat digunakan untuk membersihkan lokasi dari berbagai tumpukan puing-puing material maupun sampah. Ekskavator jenis ini fleksibel, sehingga dapat digunakan pada ruang terbatas atau sempit. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya adik-adik. Terima kasih.